Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti-korupsi. Saya sekarang dengan Yudi Purnomo Harahab. Sekarang diskusinya soal penyidik. Yudi ini penyidik juga. Saya juga penyidik. Jadi sesama penyidik itu sebetulnya sering ada kegiatan yang bekerja sama. Dalam bekerja sama itu tentunya banyak cerita kan. Nah sekarang, kemana Yudi? Yudi masih ingat gak beberapa kasus-kasus yang menarik. Kalau saya kan beda sama Abang ya. Abang masuk di KPK itu dari kepolisian langsung jadi penyidik ya. Kalau saya kan dari pencegahan dulu, tahun 2007 baru kemudian di tahun 2012 pelatihan penyidik 2013 dilantik. Tapi saya belum bareng sama Abang Satgasnya. Saya ingat pertama kali kita itu kerja bareng gabungan Satgas ketika perkara OTT lah. Di daerah Jawa Timur. Nah saya ingat waktu itu kan Abang yang mimpin. Nah saya dan tim menangkap mereka yang ada di Jakarta Abang yang ada di apa namanya di Jawa Timur itu ya Bang ya? Nah Abang disana ngapain aja tuh Bang? Wah itu menarik tuh. Ya saya kan lihat di grup wah Abang sampai harus apa namanya gedor-gedor karena orangnya gak mau keluar tuh kan. Jadi waktu itu menarik jadi ketika mau OTT kita kan kesulitan tuh masuk ke rumahnya. Ketika kesulitan tetap kita terus upayakan dengan cara-cara yang tentunya dipenarkan ya. Yang menariknya adalah orang ini sebetulnya sedang bersiap mau kabur. Ketika bersiap mau kabur dia kumpulkan tapi karena sudah malam dia ngantuk mungkin kan. Tidur dulu. Jadi ketika dia tidur keburu kita datang. ketika kami datang kita datang terus kemudian kita ketuk rumahnya dia buka pintu kami mah kita masuk dan kita tangkap dia telah malam tertangkap tangan yang menariknya karena sudah siap kabur dia siapkan tas uang-uang dimasukkan disitu ada 3 tas besar ya isinya uang semua dan yang hebatnya adalah kita bisa dapatkan detail rekonsiliasi harta-hartanya. kalau enggak begitu enggak dapat. Betul Bang. Oh iya Bang saya ingat banyak handphone juga ya Bang Amankan tuh. Jadi semua data-data komunikasi terkait dengan hal yang berhubungan dengan cara melakukan kejahatan kita dapat semua dan uangnya itu disebar di lebih dari 50 account yang 50 account itu semuanya menggunakan nama-nama orang-orang yang susah dikenali karena enggak ada interaksi hubungan langsung dengan dia tapi kita dapat ketika dia mau kabur dia bikin rekonsiliasinya kenapa? dia sayang dengan hartanya kan ketika dia sayang dengan hartanya hartanya benar-benar dijaga mau kabur mau dibawa ketahuan selesai. Nah dari situ kan saya ingat Bang habis itu pertama kalinya juga kita kerjasama pengembangannya itu TPPU Bang itu perkara saya pertama Bang TPPU kan Abang kasat gasnya waktu itu kan jadi kalau tidak salah kita hampir kurang lebih 400 miliar Bang ya kita dapetin itu dalam rekening gitu kan nah itu kalau yang OTT pertama kita Bang ya sama kasus pertama nah yang kedua kalau kasus kita bareng Bang yang menarik ya yang bagi saya itu sangat luar biasa ya karena melibatkan banyak orang kemudian proyeknya ada proyek strategis nasional kemudian juga ya membuat rakyat juga tercengang gitu kan itu proyek IKTP Bang nah saya ingat waktu itu kan Abang meminta kita bergabung ya untuk kerjasama karena kasus ini kan besar gitu kan nah menurut Abang waktu itu kenapa sih kita harus membongkar kasus IKTP Bang ya kasus IKTP itu kasus yang paling luar biasa bahkan FBI sendiri itu mengumumkan bahwa kasus IKTP itu kasus paling sulit di dunia oke kenapa sulit dia didesain sejauh awal sebelum berbuat sampai kemudian dibuat sedemikian rupa melibatkan banyak kementerian lembaga seolah-olah itu sudah didiskusikan dibicarakan seolah-olah sudah ada pemeriksaan untuk menghindari ketika suatu saat terpengusutan dan kemudian ketika kita mengusut itu tentunya butuh waktu yang panjang baik untuk mengetahui bagaimana cara dia melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukumnya simbolnya banyak sekali oleh karena itu kita perubahan teman-teman untuk berbuat sama-sama yang kedua kerugian keunggian negaranya banyak dan harus caranya panjang sekali untuk meriksa dan yang menarik adalah ketika kita bisa mengungkap itu semua maka upayanya adalah bagaimana mengungkap aktor-aktor intelektual lainnya yang lebih besar tapi memang sayangnya ketika di tengah-tengah saya diserang duluan sehingga saya tidak bisa teman-teman yang menarik ini satu hal ada satu kebiasaan yang sekarang berubah dulu kalau menangani kasus di KPK ketika penyelidikan itu diam kita tidak pernah cerita betul bang tidak pernah publikasi kita berpublikasi kalau itu penetapan tesaka penyelidikan kemudian tesakanya siapa kenapa bisa begitu karena namanya penyelidikan itu masih awal masih belum menemukan bukti atau level keyakinan bahwa suatu perbuatan itu sudah ada bisa diyakini bahwa itu kejahatan itu belum penyelidikan itu belum bicara itu maka perlu kedap perlu lebih hati-hati dan belum banyak orang yang boleh tahu kalau kemudian diumumkan itu ada dua kemungkinan kemungkinan pertama ngasih tahu kepada pihak orang-orang yang terlibat bahwa udah budi-budi disembunyiin aja atau yang kedua pencitraan bukan seolah-olah ada kasus padahal tidak itu menjadi masalah betul nah balik ke IKTP lagi tadi bang kan begitu teman-teman dari BPKP ya waktu itu kan menghitung kerugian negara itu kan dari proyeknya sekitar kurang lebih 5,9 triliun bang ya kerugian negaranya itu 2,2 triliun kurang lebih kasih temuannya itu kok bisa korupsi sebanyak itu gimana ya bang iya-iya memang itu luar biasa ya tapi yang menarik adalah begini menghitung kerugian kurang negara yang dilakukan oleh ahli itu sangat hati-hati biasanya lebih kepada kalau seumpama ada hitungan yang masih berdebat lebih bagus dihilangkan jadi 2,9 itu sudah yang sudah pastinya sudah jelas ya sudah didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa itu korupsinya tapi kalau mau dibuat lebih detail lagi lebih dari itu betul bang seserius itu belum lagi dampaknya dan lain-lain jadi itulah kejahatan-kejahatan yang diungkap dan waktu itu semangatnya untuk mengungkap kasus ketika kita menghadapi kasus besar itu tentu kita melihat bahwa ada suatu kejahatan yang besar sekali yang kedua kita semangat untuk menarik kerugian luar negara tapi sekarang enggak tuh kayaknya betul bang sekarang kerugian luar negara dibiarin kan ini yang jadi masalah betul bang dan yang menarik lagi bang kita pernah kerjasama bareng itu itu ada salah satu kasus ya peradilan bang ya kemudian mafia hukum ya mafia hukum gabungan dengan ada swastanya juga kenapa sih kita harus membersihkan sistem penegakan hukum di negara kita bang wah ya memang gini ya masalah penegakan hukum ini masalah yang paling mendasar kalau penegakan hukum itu bermasalah biasanya demokrasinya bermasalah karena kalau bicara penegakan hukum itu inti dari kemajuan itu disana kalau penegakan hukumnya fair penegakan hukumnya objektif profesional maka keadilannya akan tercapai dan itu menjadi jalan untuk kemajuan satu hal penting kebijakan apapun tidak mungkin bisa terlaksana ketika penegakan hukumnya bermasalah orang akan pilih jalan belakang untuk melakukan sesuatu dan kebijakannya tidak akan efektif itu yang menarik tapi satu hal loh saya ingat Yudi pernah kan geledah yang cepat sekali weh saya ingat banget satu kasus kan saya kan kalau geledah itu kan pasti pikiran saya ketika geledah misalnya kita berangkat pagi-pagi wah pasti malam nih kan karena tentu kita kalau geledah kan ada strateginya bang kita menggeledah setiap ruangan dengan hati-hati dengan cermat setiap lemari kita buka lemari besi kita buka kita cari semua dokumen alat komunikasi kemudian uang dan sebagainya bang jadi nah tapi ternyata pernah sekali bang wah itu kok cepat sekali gitu kan itu kan ada abang disitu tuh nah itu abangnya cerita itu wah itu menarik itu jadi geledah menggeledah ternyata pihak yang pelaku kejahatannya ini sudah apa menduga atau mengetahui bahwa dia akan di apa ditangkap dan kemudian rumahnya akan digeledah dia menghubungi orang yang di rumah agar kabur sembunyi dan barang-barang penting dikumpulin gitu untuk dibawa pergi juga untuk disembunyikan begitu sudah selesai ngumpulkan dia naikkan ke mobil barang-barang itu dia mau keluar mobil kita datang set udah begitu kami kita datang masuk ke rumahnya udah siap semua bukti-bukti ada di mobil itu jadi kita cepat sekali periksaannya ternyata dia membantu kita untuk bisa bekerja dengan lebih baik nah itu kan baik kalau semua seperti itu gampang ya tapi kan ada juga yang akhirnya menjadi buron bang ya kan kita juga pernah juga ada tersangka yang buron juga bang ya walaupun akhirnya ketangkep juga gitu kan bahkan sampai ke luar negeri gitu ya itu menurut apa kenapa sih mereka pada buron gitu karena mereka pasti semua hak-haknya dipenuhi gitu kan bang yang ada di Kuhab gitu kemudian istrinya bertemu dengan keluarga malah lebih enak jelas statusnya oh si ini ditahan di KPK bisa dikunjungi gitu kan kalau buron kan keluarganya aja mungkin gak tahu bang iya betul memang kebanyakan memang gini ya setiap pelaku kejahatan yang seperti Yudi pernah bilang lah bahwa penjahat-penjahat atau koruptor-koruptor itu kan gak mau ditahan gak mau dia kemudian bisa mendapatkan hal yang membuat gak bebas gitu kan padahal dia berbuat jahat yang harus bertanggung jawab dan kemudian yang satu hal yang menjadi menarik adalah mungkin orang akan bisa berpikir untuk kabur ketika dia punya keyakinan bahwa dia punya kesempatan untuk lolos lolos dengan cara di-bankingin oleh orang yang diatasnya atau lolos karena dia yakin dia bisa masuk dalam dunia mafia peradilan untuk bisa dilonggarkan atau lolos mau kabur untuk menyemunyikan hasil kejahatannya yang dengan begitu dia bisa lepas tapi ketika penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik dan profesional peluang orang untuk kabur juga akan menjadi lebih berpikir untuk mau kabur karena peluangnya ketangkep tapi kalau kemudian kabur yang dibiarkan lama gimana itu Yud? nah terakhir bang kita kan kasus terakhir kita itu kasus Tanjung Balai itu kan luar biasa dari penggeledahan itu ternyata itu kayak kotak Pandora kemana-mana sampai ada juga akhirnya dewas pun akhirnya memfonis menghukum salah satu pimpinan KPK itu memang kasus itu begitu bang asli artinya ketika kasusnya dianggap ya ini asusnya biasa tiba-tiba hasilnya karena serius kita kan penyidiknya sangat serius bahwa setiap kasus harus ditanggankan serius siapa yang terlibat dibongkar akhirnya kemana-mana termasuk ada penyidik KPK juga termasuk ada anggota DPR juga nah penyidikan itu harus begitu bang harus serius harus mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya diperkara itu dan kalaupun ada pengembangannya harus diungkap siapapun gitu bang dari pengalaman saya gini dari pengalaman saya itu tidak mungkin orang bisa tertangkap berbuat jahat ketika dia baru pertama kali berbuat yang tertangkap itu selalu adalah orang yang sudah berkali-kali berbuat oleh karena itu ketika mengungkap kasus itu seharusnya penyidik itu melihatnya dengan lebih sungguh-sungguh dan komprehensif ketika mau menuntaskan agar diungkap semua itu ada dua hal penting yang pertama adalah pelaku itu punya hak untuk semua kejahatan yang dilakukan diungkap sekaligus dan digabung perkaranya itu diundang-undang diatur ketika hal begitu tentunya membuat dia bisa selesai dan bisa mempertanggungjawabkan semuanya sekaligus dan syukur-syukur dia bisa berinsaf bertobat gitu kan dan kembali menjadi warga negara yang baik yang kedua adalah semua kerugian-kerugian yang ditimbulkan semua kerusakan-kerusakan sistem yang dibuat gara-gara dia berbuat korupsi itu bisa diselesaikan dipulihkan kalau uang negara ditarik-tarik sistem-sistem yang rusak diberesin dengan pencegahan dan itu dilakukan sekaligus sehingga tuntas kalau nanganinya perkara hanya sekedar satu kali terus kemudian diam fokus dengan satu hal itu saja saya pikir itu ya selesai sih cepat mudah bagi penyedik mungkin yang mau sekedar mau bekerja saja menyenangkan gitu kan tapi ya tadi the trend efeknya kurang tidak menimbulkan sesuatu hal yang lebih besar di kasus yang kemarin juga gitu kan kita nangani perkara yang tadi dibilang Tanjung Balai kita juga menduganya perkara kecil perkara biasa ternyata dari situ bisa membuktikan bahwa ternyata ada oknum di KPK yang bermain perkara dan itu ternyata banyak perkara yang terbukti lebih dari 5 kasus 6 kasus apa ya saya lupa yang jelas itu yang bisa dibuktikan apakah lebih bisa jadi cuman masalahnya saya gak melihat ada orang yang risau untuk kemudian mau mengungkap siapa sih yang terlibat lainnya pimpinan KPK yang ada keterkaitan itu yang seharusnya kaedahnya kepada pidana tapi hanya etik nah itu kan ya kita sih prihatin ya tapi saya yakin lah di kemudian hari ketika orang-orang yang berpunyai orientasi atau cara berpikir yang tidak baik ini kemudian insaf ya itu akan berubah kita harus mendoakan soal itu kita doakan semoga mereka insaf siap gitu yun oke bang siap oke saya pikir ini diskusi singkat dengan Yudi Purnomo Harahab terkait dengan penyidikan tentunya banyak lagi tapi mungkin kita punya waktu yang lain bisa berapa hari berapa malam bang gak pernah selesai tapi hal poin-poin penting tadi diceritakan itu untuk membuat motivasi dan membuat semangat tentunya kita semua harus tahu dan terus memahami bahwa korupsi itu tidak boleh dimaklumi dan perilaku korupsi itu harus kita benci dan orang yang berbuat korupsi harus kita kasihani caranya gimana dilaporkan ditangkap diproses semoga dia insaf dan bertobat menjadi orang yang baik gitu oke saya pikir itu saja salam salam integritas anti korupsi selamat menikmati